Intro Intro Halo, saya tonton Jumlahis Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini Wah, di video beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan beberapa lokomata rakan terkait sejati anak rakan Kesultanan oleh Mb. D. Salam Sultan Mb. D. B. Nah, hari ini kita akan mengupas kubitas membuka tabir sejarah Kesultanan Kalembang D. Salam Nih, tonton saya hari ini sudah lengkap ini ada 4 orang yang memiliki apa namanya lapar belakang mati-mati tentang bagaimana kita mengungkap dan membuka tabir Kesultanan Kalembang D. Salam Kita mulai dari sebelah sana, ada Budayawan, ada KPB Oke, di sebelah di sebelah kanan saya ada Ustaz Mustafa Azari ya, Kesultanan Kalembang D. Salam ya, ya di sebelah kanan saya ada Buang Sampi Kurangman ini akademisi dia pengen membuat tesis ya ya tentang Kesultanan Melayu ya pregalitas-regalitas kekuasaan Kesultanan Kalembang sebagai Kesultanan Melayu Oke, di sebelah kanan saya ada Kemas Aripanji Kemas Aripanji ini adalah sejarawan Nah, tentunya kalau kalian yang udah pernah mengikuti cerita bagaimana sih apa namanya perkembangan berhadapan Sultanan Kalembang D. Salam hingga sampai saat ini kita tetap Bersarikan ada Kebudayaan Kalembang D. Salam sebagai identitas kita masyarakat Kota Palembang Mungkin saya pengen ngobrol nih bertanya sama Ustaz Mustafa Azari ya kan saya pengen tahu boleh Ustaz dipegang nomornya biar teman-teman Sampai Datang Mulai mendengar nih apa nih gimana ceritanya dan bagaimana cerita terbang kebangkitan dari Palembang Sultanan Kalembang D. Salam di Serah itu ada Sultan Mahmud Badarubin III nah ini boleh bercerita lagi Ustaz gimana ceritanya Assalamualaikum Alhamdulillah boleh beritahu ya Ustaz ya ya oke Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah diawali dari tahun 2002 waktu itu ada tulisan dari Yatus Ali Akbar kebetulan dia tinggal di Kalimantan dia menulis di Kaya Komos bahwa di dalam tulisan itu Palembang sebuah yang bilang jadi kebetulan kami yang contabannya bukan apa-apa ya sebetulnya saya terpenting Alhamdulillah apa sih yang bilang dari negeri Palembang apa negeri yang bilang apa yang sangat menarik dan apa yang menurut menjadikan bahan terbelakang ini sehingga Anda tetap tarikan untuk ikut mencari kebetulan itu betul jadi dari tulisan ini disebutnya Pak normal-normal atau ada istiadat termasuk juga apa peninggalan-peninggalan tidak ada kita ini Palembang ini sebetulnya tidak ada kepedulian dari khususnya kita di Palembang ini oleh itu kami menyatukan hati-hati ada juga dari Kalimantan dari Kalimantan kemudian ada juga dari Bintang dan akhirnya kita boleh tumpul bersama kita cerita akhirnya timpul gagasan bahwa kita ingin mengumpulkan orang ketua-tetua sesuatu-sesuatu sekota Palembang ini Alhamdulillah itu terutama terutama apa itu Seminan Seminan jadi seminar itu ada yang menganggir dari kota-kota ini akan berita yang ada di situ terutama yang masukkan-masukan ya yang menjadi dunia sumber itu warna yang selalu kecayaan yang termasuk juga yang penelitif dan akhirnya dari seminar yang pertama itu sebenarnya waktu itu kita ingin mengambil ini di Palemanto makanya tidak beranikan untuk menjadi ketua waktu itu kenapa tidak beranikan menjadi ketua karena itu untuk menerapkan kembali kebudayaan Palembang yang sempat seluruh situasi pada saat itu sepertinya kita itu kalau mau mengikuti sesuatu ini atau seperti apa ya jangan sampai seperti yang di kota seberang ya ini betul-betul satu geburakan atau satu terlombosan yang agak selipit tidak berani ini memang semua bentuk beranian betul-betul untuk mengagas atau menerapkan kebudayaan setan paranya darusalami dari resiko kejadian itu keluar habis-habis setengah bulan sampai kemudian 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 jadi seminar pertama itu tidak berani jadi ketua itu jadi ketua jadi ketua jadi ketua ketua pas seminar ini jadi waktu berikan pelanggan itu waktu itu masuk ke ruangan sambil belum bergabung nah ini tercung nah selanjutnya setelah pas seminar ini rupanya sudah cuma usulan-usulan yang ingin membangkitkan akhirnya diadaklah seminar yang kedua nah seminar itu ini sudah tidak terang akhirnya keputusan dari baik rasul baju itu kita harus punya tokoh nah ada salah satu musulan dari peserta itu supaya kokoh itu tidak lain kita adalah sehutan sehutan tim 7 tim 7 tim 7 tim 7 merumuskan punya pikir yang tidak selesai singkat cerita akhirlah setelah tahun kapan itu dibentuk tim 7 dan ada penamanya disepakatin hal itu 2002 ya 2002 2002 prosesnya sesat penamanya gimana tercana tercana jadi sudah di amanat di OBS seminar akhirnya itu sebelah kriteria itu ditentukan siapa yang bakal kriteria menjadi siapa yang memenuhi kriteria ini silahkan mendaftar atau bila kedua itu kami yang datang tidak memang itu namanya walaupun sultan ada tapi setidak tidak kita mengikuti kalau apanya sultan ada itu bukan sendiri tapi dia harus dihormati akhirnya akhirnya kriteriannya harus bagus latar belakang ya kalau kita nama lebih berbadi sejak akhir balik tidak boleh tidak boleh berbadi tidak tidak boleh berbadi tidak tidak terbaik tidak 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 yang tidak 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 itu tidak Sebenarnya itu, bagian kesempatan itu didago Setiap keturunan itu, Kemudian masuk keturunan itu dan Kemudian sudah diawasi Sudah diawasi, oke. Atau ke sini dulu? Oke. Ya, setelah di sini dulu. Saya mau ke sejarah kemaru langsung ini. Ya, KPM ini boleh diperang, menurutnya Kakar diperang, menurutnya KPM itu. Masih ini KPM itu. Beranggup ya. Mampir-mampir. Ini sebenarnya sudah dari kelahiran saya yang pertama loh, Kakye. Ada satu usaha antara kita. KPM itu loh nih. Ini sejarah KPM yang digempur oleh Inggris dan Belanda. Sampai sekarang bisa Kita melihat upaya masyarakat Dalam memperhatikan atau melestarikan Kebudayaan KPM ini Biar lebih lestaril dan juga masyarakat secara luas. Kita sendiri dari perspektif Sejarah ini seperti apa? Kira-kira melihatnya? Ya, pasca dikuasainya Palembang oleh Belanda Dan digubarkan menjadi presidenan Palembang Ya secara Sepihak sebenarnya Secara sepihak kita berbandang oleh ahli Pemintaan. Tentu ini berkait dengan Berbagai aspek Boleh dari sisi sosial Berbeda Nah, disini kan terjadi Degradasi sebenarnya Penurunan-penurunan nilai-nilai Jadi budaya kita mulai banyak Dan tidak akan hilang Dan tidak akan hilang Dan tidak akan hilang Jangan tidak masuk ke budaya baru Maka dia begitu Harapannya ketika Mustafa ini bersama Dulu-duulu yang lain Membangkitkan kembali Itu kan ingin membangkitkan Namanya membangkitkan Membangkitkan kembali Budaya-budaya kita yang mulai hilang Memang disitu Dalam tulisan awal itu tadi Nah, hatinya Ini memang ada satu Kekhawatiran dari masyarakat Palembang Dan memang Bahwa Anda degradasi Nilai-nilai budaya dan sebagainya Ini akan menjadi hilang Bukan hanya turun Tapi hilang Ya Dan kita merasa sekarang Dan merasa Makanya dengan adanya Kesultanan yang membangkitkan ini Harapannya kan ini bisa Memimpin sebagai Lokomotif ini Memimpin yang lain untuk Sama-sama bergerak untuk Ayo kita kembali membangkitkan Bulayaan Palembang Bulayaan Palembang Dan kita juga sebagai Orang Palembang Dan turun-turun di situ Sudah memulainya Ya Tapi tentu dengan kapasitas Dan teman-teman kita Asyik-asyik Ya Berdasarkan sejarah Setan Palembang itu Sedih kungsikan ke teman-teman Ya Nah, bagaimana kita merangkut teman Dan melanjut Pengetahuan kita dari sejarah Melihat bahwa Kesultanan Palembang ini Seperti ini Dan sekarang ini Berkumpul dalam Apa namanya Yang kita lihat Sakit Jadi ini 1823 Itu kan dibubahkan Setelah oleh Belanda Sementara Sultan yang sendiri Itu diasingkan 1821 Dan kita mati Karena secara otomatis Kan kita kehilangan Pantan dan pimpinan Namun pada saat ini Tidak hilang galau Artinya begini Belanda tetap Mengangkat adiknya Sultan Wadang Dia menjadi Sultan Sebagai staket Bahkan setelah Prabowo Amanah Dia menjadi Usir Dia berawangan Dia diserkan juga 1825 Itu masih mengangkat Prabowo Jaya sebagai Perdana Menteri Dan itu yang terakhir Setelah itu tidak ada lagi Setelah itu tidak ada lagi Setelah itu tidak ada lagi Ketidak Rambu Uni Atau Rambu Parama menjadi Ketidak Rambu Parama menjadi Ketidak Rambu Parama menjadi Ketidak Rambu Parama menjadi Ketidak Rambu Parama menjadi Contoh... Istilah kita itu Memorapkan langsung sekaligus Tapi dia pelanjang Dia pelanjang Dia belajar Dan dia pahami Oh ini Seperti ini Maka dia tetap mempertahankan Menurut eksistensi yang ada Tapi dengan cara dia tetap Di kontrol Dikikisnya, sehingga krisisnya dari Pelembang itu dibentuk memang untuk menggantikan posisi kesultanan Pelembang Sebenarnya sultan kekayaan yang ada di Ternati itu kan menjadi tahanan politik lah oleh istilah siangnya Jadi jadi pembuangan, dihasilkan, tapi tetap disana dia dikerima Karena disana ada saudara kita yang dari Sultan Ternati Dan Sultan Ternati berempati dan bersimpati dengan beliau, bahkan diajak untuk menjadi salah satu penasehan dari Sultan Ternati Bahkan menurut Kaabah, menurut cerita, Sultan Ternati sendiri yang menjamin bahwa dia harus dilepaskan dari tahanan Belanda di dalam kejaraan Dan jaminan lah sendiri, sultan Ternati Kita melihat memang Sultan kita ini, Sultan Omadu Limba ini kan orangnya memang arif dan biasa, nah artinya diajak Fis juga Umarok Artinya dia memimpin aslama, juga memimpin pemerintahan, seperti itu Dan ilmunya memang banyak, sangat mumpuni, Kabupaten Sira sekarang Hehehehe Kapele, ini baru tentan sekarang ini Kapele, ini dari budayawan Hehehehe Bagaimana kita melihat kebudayaan Ya, membalikkan kembali Pak Utar sudah disinggung sama Utar Misalkan namanya Gustofa dan Ka Arif Anji Ya kan, nah bagaimana kita membalikkan kebudayaan kota Palembang Yang saat ini mungkin sudah mulai lutut dan kurang dikatakan oleh masyarakat luas Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, selain juga Pak Kabedri Ini bagaimana Kak, kita melihat Apa namanya, mengantisipasi runtuhnya kebudayaan Palembang yang sudah hilang Ya kan, dari kesultanannya sudah diungsi, di ausi, dan kita mati Dan sekarang kita membalikkan kembali Apa namanya, puing-puing sudah hancur dan dikarakulahi Gimana ya, pertama sejala itu kan rangka Isinya itu adalah peradaran, peradaran Jadi itu Sultan Palembang dan Rusal Setidaknya dari 1659 sampai 1821 Itu menanamkan kebudayaan, peradaran, siswa peradaran itu Kemudian peradaban itu luar biasa muncul Artinya kalau kita duduk dari diri jaya Peradaban muncul dan kemudian berubah agama gitu Itu mengalir dan kemudian mengubah itu menjadi Ada apa namanya, gua yang dengan saya Biasaan, berbasis Islam Biasaan, jadi kebiasaan-kebiasaan kita itu Kemudian mengalir terus Dan itu tidak pernah berubah Sampai umum Perlambang itulah menjadi Yang menjadi Pematu, kata-kata yang mematuhi Dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kesultanan Palembang dan Rusalan Meskipun beladang untuk secara politik Tetapi orang Perlambang tidak pernah muncul gitu Nah, tetapi memang ada keterbatasan secara politik Bagaimana kita membuktikan bahwa ini Memang kebudayaan Palembang yang Sampai tetap kita jajah dan kita harus tarikan Pertama nilai-nilai itu kan jelas Pada 1699 atau 1666 Kesultanan Palembang didirikan Itu budayanya Qiblat yaitu Melayu Islam misalnya Dengan berpatokan kepada Sariah Imam Sampai ini masaknya Imam Sampai ini akhidah seharian Ini aduh Ustaz nanti bisa dikoleksi Akhidah seharian Ya karena kita datang lengkap ini untuk saling korek ya Tari kasalnya Dan itu Terus di Paling bagus ya Paling kasah itu di Palembang Daripada daerah-daerah lain Sehingga kita bisa mempelajari kebudayaan yang asli Pada Palembang Yang kedua Palembang muncul Pada waktu itu sebagai pusat sastra dan pusat agama Setelah Cekul Nah ini orang-orang Palembang itu betul-betul Kalau di Jawa ada pesantren Pesantren dipondokan-pondokan gitu ya Di paling penting kotanya sendiri Ini kotak santri Kotak santren Dan kemudian Pada zaman Belanda itu orang tahu siapa ya Belanda ini siapa Dan kalau kulitnya Bule bedera Bahasanya berbeda Dia tahu Ini Belanda yang tampilnya Bisa dituruti kita Turut kepada Yang diajarkan oleh para lukuk Oleh para sultan Dan itu menghasilkan Sampai hari ini Sayangnya Pada pemerintah Republik Indonesia Tidak mematikan lagi ini Secara kuning Kebijakan Kebijakan tidak terlebih Nah Peninggangan Peninggangan yang dibuat oleh pesantren Baik secara fisik Maupun dengan fisik Yang dilihat sekarang Sudah terancam Nah kalau tidak salah Tahun 2002 itu Ada ancaman Terhadap daya yang utuh besar Yang dibangun oleh Sutan Badaruddin Saku dan kemudian Derajutkan 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 oleh Sutan Badaruddin Tujuhnya kemudian Dan Ada ancaman Kalau dibuat hotel disitu Sayangnya Orang-orang paling ulang tadi Yang Apa namanya Meneruskan Ajaran-ajaran Dari para lukuknya Dan menikap Walisan-walisannya Terancam Seperti Ustaz Mustafa Tujuh kesadaran Ingin Membangkitkan Kesultanan Badaruddin Tahun 2002 itu Artinya Lantai belakangnya itu Dia Kemudian khawatir sekali Dan itu yang mencubisik Yang mencubisik banyak sekali Sudah hilang Nah artinya Kalau ada orang mengatakan Bahwa Kesultanan Badaruddin Dibubarkan Oleh beradaan Dibubarkan banyak Secara politik Tetapi Sultan Mahmud Badaruddin Tidak pernah mengatakan Menyerahkan kekuasaan Pada siapapun Mau apa-apa tidak melawan Menyerah tidak Melawan tidak Kata suatu 22 Nah nilai ini Ini universal Dan nilai terus Terus berkembang Sampai saat ini Dan saya kira Inilah yang diadu Masyarakat Pelembang saat ini Yang mereka Indihara pada masyarakat Pelembang Itu adalah Nilai-nilai ini Jadi tidak Tidak pernah Nah kalau Munculnya sekarang Kesultanan Bukan dalam Ajan politik Kesultanan budaya Yang pokoknya Menurutnya Jadi memang tepat Orang yang kita Papamri Karena dia akan Meneruskan Ajaran Menemoyangnya Akan meneruskan Nilai-nilai Menemoyangnya Jadi sekarang Budayaan Saksa Eja Orang yang Kita lihat Di Bim Santara Banyak fenomena ini Tidak ada jejak Kesultanan pun Ini kebedirian kesultanan Tidak ada jejak Kerajaan pun Mereka akan mendiri kerajaan Nah ini jelas Sejarahnya jelas Sejarahnya jelas Konsepsinya jelas Palemang Darussalam itu Yang sekedar visi Misi Tapi harapan juga konsep Yang jelas untuk Palemang Darussalam Nah kenapa kita ada Itu gitu Sementara masyarakat Kita memang Ideologinya itu Nah jadi Tidak ada tempat Peralasan dari Ustadz tadi Ada seminar Ada Ada Pergurian dari masyarakat Mungkin kita tambahin Ustadz Palemang dan usaha Wah kita nih Bila nasib dengan ilmiah Bacara ilmiah Bacara ilmiah Nanti kita ngomong sama Nah Tidak ada paketnya Yang ngomong disini Iya Ini pengatihnya saja Mas mas Siap Siap Kita lanjut lagi Nah jadi gini Dari tahun 2002 Tahun 2000 Nah selanjutnya kita Beri Bagaimana ceritanya Itu Mengalami cara fisik Saksi 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 maka Bagaimana Apa Halannya Oke Oke Terima kasih Sampai 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 Nah untuk selanjutnya, kan dimanginkan kembali pada 3 Maret tahun 2003 Oke, itu nanti lebih jelasnya ke sini Oke, saya kasih kapan ini dulu Nah, saya kapan ini langsung pilihkan ke sini Selanjutnya, bahasa jawabannya gini Nah, tadi Pak Ustadz Mostofa Nanti menyambung 3 Maret 2003 Ya kapan? Ya, kapan 3 Maret 2003 Pada saat ini, kami tidak berencana untuk mengerasikan 2 Maret pertama 3 Maret Ini sepertinya memang sudah ada yang mengatur Bahwa kami akhirnya remuk-remuk setelah X-Mila itu Kami mencari siapa dan kami sayang barangkan itu Kepada seluruh masyarakat, siapa yang berasa berhak atau ingin menjadi sebutan Silahkan penuhi kriteria ini Buat pendaftaran, kirim kami akan angkatan selanjutnya Ya, dan itu besar lima, rupiah Ini buka seber Ya, diberikan ke seluruh Di antaranya yang kami datang itu Pak Dengkana Bia Itu tapi kami datang Ada berapa calon sultan ke dalam itu 2003 Ada, empat Empat, empat Tetapi yang paling memenuhi kriteria itu Pak Sopi Pak Sopi Neraja Kita tetapkan dia menjadi kriteria Pak Dengkana Bia Dengkana Nah, yaitu apa dasar kriteria sehingga dari kita Panitia lah ya Panitia dalam seleksi kesultanan paling mengerus hal ini Nah, itu apa kriteria yang sampai akhirnya Menguburkan beberapa calon-calon sultan yang lainnya? Ya, lebih dominan di situ ya keislaman Itu dalam sebelah sekitiri aja Kemudian tidak pernah melakukan kebuatan terjelas Tidak ada guna pralaku yang melimpang Mohon maaf, karena dia menginfang itu juga tidak usah nyerang Ya, kalau menginfang itu Pak Dia ke kanan seperti lima Ini kita lulus Ini aku mancing Nah, ya Tuhan Ya, kalau selalu sebut Oleh karena pada saat itu Mereka tidak berani Karena sebelah sekitirnya itu Dan sampai memang jauhnya Semangat lu enggak Ikut ini, tapi itu Ya, kami tidak percadar Ya, kami tidak percadar Ya, kami tidak percadar Dari segi nasab seperti aku Keagamanya seperti aku Pernah tak dari sepucu ini yang menjawab Tuan-tuan Itu kan berhenti Sebab ini kan kita ingin mengangkat ini Bukan sekedar hutan-hutan Tapi kita bertanggung jawab kepada lukun Bahkan yang ditanggung jawab Tapi benar Nah, apa-apa itu waktu itu tidak kanti yang nyalog ya Setelah kita tetap Bagi 2003 Itu Luh-ruh 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 Puncul 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 Dan mengatakan seperti itu Ini kalau istilah Belanda Ini bukan pucuknya Itu susapa yang sudah mendirikan itu Mendatangi Oh, dengan susapa yang kami pernah sampai satu Satu minggu itu kami tidak tidur Ambil jam 3 jam Seperti datang itu Ini terliti Aku dihitung Maksudnya tujuan dari Meskipunan agen Aku dihitung ke negara-negara Dari Lipi Dari Lipsus Datang Bukan mani itu ya Dirubung setelah julai itu Ambil satu minggu Kami tidak tidur Ditambah lagi ada datang lagi Dari Jakarta Dan sampai Arjo Dapat surat Perlukan maaf dari Belanda Dari satanya Belanda 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 menjelati kita Kenan Setelah kami melanggir Dia menjelati Dia minta maaf Saya tidak Dibintang rajin Masih ada Berasanya Berasanya Dan ini Alhamdulillah Ini Aku yang kami Disitir-sitakan Sesuai dengan hati Nelaki Dan mudah-mudahan yang kami angkat ini Tidak salah Nah setelah berdiri itulah Ini ya Namanya sultan itu kan Untuknya di bangun tangan Di koron mati Ya Tidak mungkin Kita nama Koron mati Untuk sembar Kalau tidak Namanya sultan lah Iya Pak sultan itu kan Motok berdiri jadikan Kau itu Wah itu lah Punya Masak dan bergurutannya Jelas Nasabnya dari mana Dari perang diraja Dari sultan Badabindua Nah jadi Yang paling Kenapa pilihan Kepada Sultan Badabindua Kepada Pak sultan Itu sudah memang Dari Kesultanan Garis ketelunan itu Dari Nasab Akhir lagi Di tahun 2006 Ada yang menjaga Sumpah dari Ada rekreasi Sultan lagi Artinya kita Akhirnya dalam hari ini Kita melihat Partisi masyarakat Dari apa yang kita Agendakan Tersambung Ada Dampak positifnya Artinya Masyarakat peduli Dengan apa yang ditelakuin Itu Dengan Itu mudah-mudahan Ini menjadi salah satu Partisi masyarakat Membangun Perangkat-perangkat Atau Mersarikan Kebudayaan Kosta Palen Selang Jadi Dari 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 Terima kasih. 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 waktu itu ya, waktu nampaknya sebenarnya diskusi itu kita undang semua, termasuk juga dua setan, kita undang. Nah, cowok anaknya undang, tidak, tidak datang ternyata dia juga berkata. Lalu dia telepon saya, beri Allah, dia telepon saya. Intinya pembicaraan itu, bagi aku mohon maaf tak bisa datang menunjual bekal. Tapi aku mengajak kau berpikir secara sejarah, kata dia itu. Nah, gimana sejarah-sejarah? Pertama, Sultana itu sudah dibuatkan ke Belanda. Yang kedua, Zuliatnya sudah sulit. Yang ketiga, tetapi, nilai-nilai yang sudah menemang Tursal harus kita lestarikan. Harus kita lestarikan, karena itu kita perlu ada lembaga. Lembaga itu dibuat secara konsensus. Nah, lembaga itu apa namanya? Kimpunan Zuliat di Sultana Penemang Tursal. Nah, di kimpunan Zuliat ini ada ketuanya. Ketuanya itu, yang disebut Sultana Penemang Tursal itu, yang disebut Sultana di dunia. Kemudian itu sudah, dia itu mau menjadi ketua. Untuk lebih enak didengar, kita panggil belakang Sultana. Ya. Kira-kira begitu. Jadi, ini Sultana Zuliat, kimpunan Zuliat, lima tahun lagi. Kita panggil belakang lagi. Lima tahun lagi, kita pemilihan. Ada musyawana. Siapa pun terpilih. Lalu siapa pun terpilih. Lalu siapa pun terpilih Sultana. Ya. Aku pikir, ini logika dia. Konsepnya. Oh, dia dapat bahasa dengan partisipansi masyarakat dan media. Ya, bagus sekali. Ada orang yang ingin majikan diri. Ya, baiklah. Pasti berkongserer. Ya, kan? Sama-sama kita dalam kebenaran dan kebenaran. Ini juga. Tapi aku tantang. Pak Johan, kita tulis di koran saja. Pak Johan menulis di koran. Agar ada pembelajaran dari masyarakat. Dan saya menulis dan tidak menulis. Tapi Pak Johan tidak pernah menulis waktu itu. Dan menuju orang lain menulis. Dan kita juga ada yang menulis dari pihak-pihak. Polimiknya di koran kira-kira seperti itu. Dan kemudian saling menjatuhkan. Termasuk mengunjungi istilah. Wansip. Salah satu menyalahkan ini wansip dan sebagainya. Padahal itu cuma satu judul koran. Oke. Kita sebelum mungkin ada yang. Oke, siap. Kita langsung closing aja kayaknya ini. Nah, Ust. Nostofa dulu. Kalau satu lagi perjalanan sampai di tahun-tahun 2003 dan ke tahun-2002 sekarang ini. Tarapannya kita ini sebagai salah satu apa namanya. Tadi yang mengennyarakan dari Sultan Palimau Telang. Untuk menginginkan tadi tampilnya Sultan Palimau Telang. Ini seperti apa? Jadi kita ini banyak kepada niat gitu. Apa yang ingin kita capai itu. Dari niat kita. Kalau kita ingin betul-betul niat ini. Kalau kita ingin mengangkat adat siap. Kita jangan meleceh dari tangko yang sudah digatis. Nah, seperti Sultan. Dari kuat ataupun. Ya. Itu semua Sultan adat. Tetapi kita tetap mengikuti. Kalau yang namanya Sultan itu. Komunus Tuhan Mati ini. Ya. Hidup itu diawasi. Tidak boleh pernah berzinal. Berlaku menghimpang. Nah, itu masuk ke dirimu. Sebab kalau kita salah. Berlaku itu cotij 8.000 kembali tahu setidak. Makanya kalau kita bisa jadi masjid. Ade sebab wcześniej. Pak diraja itu bersumpah. Demi Allah saya akan mengangkat. Syarkan dan masakah yang anda boleh dikakrifkan. Harap kalian seperti apa ni Ustam and Sopadnya? Ya... ...ало-o adalah ini diberikan ke dalam pengujuan kita. dan anak ketodongan ini itu seluruh biayanya supaya menjadi lebih baik. Kita punya sejarah, kita punya catatan yang terbaik kita mas. Itu kesempatan perempakan kesalahan yang berbeda pada 1996-1996M sampai 1821. Kemudian itu bukan satu waktu yang simak untuk berlisata dan makmur luar biasa. Jadi kita dicatatkan. Nah inilah nilai-nilai yang harus kita. Kita harus tahu jangan di komender. Dan siapapun ibaratnya yang ingin merusak secara itu, silahkan ya menang beresiko. Oke siap menang beresikonya ya. Kari prosesnya ini Kari. Dari perusahaan sebenarnya yang akan saya sampaikan oleh Sopak. Ini seperti apa kita untuk menyebutkan ini? Ya artinya lakukan sesuai dengan sebenarnya. Ya artinya sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan sendiri ya. Kalau dalam catatan sejarah itu ya seperti itu. Nah kalaupun misalnya kita ingin berdua berwakti untuk Palembang. Ya artinya dengan cara kita dengan kita menjatuhkan orang lain seperti itu. Ataupun kalau ini yang berpulang ya silahkan saja sebenarnya. Semua kita bisa berperan dalam bidang kita masing-masing. Tidak perlu saling menjatuhkan, berburu, mengambil apa-apa lain dan sebagainya. Jadi harapan kita ya kedepan. Palembang ini harus muncul sebagai keluar rumah di Indonesia sendiri. Keluar rumah di Indonesia sendiri. Iya orang Palembang harus muncul sebagai keluar rumah di Indonesia sendiri. Dan berbuat terbaik di leluhurnya sebenarnya. Karena dia tinggal di Palembang. Ya dia harus berjangan dengan baik. Seperti saya, saya pakai lamentar kemas. Saya pakai rakyat masak. Itu kan menunjukkan identitas kita bahwa kita menjaga sulia kita. Kalau saya berbuat yang tidak baik ya akan tercoreklah. Kelan keluarga ini seperti itu. Wah si kemas itu. Nah kemas itu kan penolak apa itu. Makanya kan sulia kita. Anak-anak belah itu atau bangso itu adalah menunjukkan siapkan sulia kita. Nah yang lebih parah lagi jangan mengaku-ngaku. Kalau kita sulia di sini jangan mengaku sulia sana seperti itu. Itu namanya pelecehan dan pengimbang dari silsilat. Oke siap kali. Ini yang perlu dijaga. Oke siap kali. KPM itu sebelum kita katakan di sini. KPM itu SXC Perturkudaya sendiri seperti apa KPM itu? Ya pertama harapan kita. Mari kita. Karena komitmen kita sama. Saya bergabung dengan Kesultanan Kalimantul Salam. Di luar dari klan Kesultanan Kalimantul Salam. Yang menyatukan saya di sini justru kebudayaan. Saya punya cita-cita. Tidak tahu siapa yang menuntut. Tapi itu tertanam dalam diri saya. Untuk mengangkat dilahir Kesultanan Kalimantul Salam. Ini ada instrumen. Instrumen Kesultanan Kalimantul Salam. Yang memang kecurunan dari Sultan Kalimantul Salam. Akhirnya lebih baik menurut saya. Instrumen ini kita pakai untuk mengangkat Kesultanan Kalimantul Salam. Itu pertama. Yang kedua. Kalaupun ada sejarah Masa Lalu yang menolak. Ada ada bomba. Ada Masa Lalu. Itu saya kira milik masa lalu. Jangan dibawa sekarang. Jangan dibawa sekarang. Generasi sekarang tidak ada lagi Belandanya. Kalaupun masih ada di kepala. Hilangkan di dalam kepala kita. Belanda di kepala kita juga hilang. Kita bersatu untuk mengangkat Zuliat Kesultanan Kalimantul Salam. Dengan nilai-nilai itu. Gitu. Jadi hantu Belanda itu singgirkan. Ketiga. Jujurlah pada diri sendiri. Kalau itu bukan baju kita yang dipakai. Kalau bukan baju kita yang dipakai. Kalau bukan baju kita yang dipakai. Berarti orang akan tahu. Wah itu kebesaran bajunya. Kalau yang kecilan itu orang tahu. Dan itu semua akan menimbulkan kontroversi. Yakinlah. Hal yang tidak baik ya. Lebih baik kita berbuat yang hakikat untuk mengangkat Zuliat Kesultanan Kalimantul Salam. Tanpa memakai baju orang lain. Oke. Selamat malam. Ini serah Terman dari kak Ibu Rahman. Ini serah Terman. Yang saya ingin mengangkat ini. Terima kasih sudah menerakannya. Jadi kita masih belum tahu. Sini berbicara masalah legalitas. Tapi saya sudah telah semua. Seberapa manis kemudian. Sebenarnya bahas mengenang. Sementara keabsangan. Jadi kita tahu bahwa pelijiannya itu. Bahwa persisnya pandang. Bukan dua pelijian. Dan diperlati sekeliling. Nah, artinya di sini kan adalah kekuasaan itu, legalitas suhtanan Kolehmunur S.A.W. ini kan sebatas dari suhtanan kebudayaan. Artinya suhtanan di sini tidak ada pemerintahan. Untuk saya sendiri, artinya seperti ini. Marilah kita berbicara dengan yang sebenar sesama untuk memajukan kebudayaan Kolehmunur S.A.W. itu sendiri. Artinya tidak ada penyimpangan-penyimpangan kekuasaan sejarah dan seperti itu. Dan juga terus kita rangkul depresi milenial untuk mengetahui faktor sejarah dan kata yang ada. Melalui penyertian ini salah satunya. Silahkan banyak penyertian saya yang sudah saya masukkan di jurnal ini. Nah, sementara lagi insya Allah wajib itu yang diteluskan saya. Mengenai kocet pemerintahan Melayu dan sebagi pada suhtanan Kolehmunur S.A.W. itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Oke, luar biasa sekali. Maka saya lihat. Pak Anangnya oke? Iya. Oke, misalnya kita berbicara dengan semua. Biasa sekali tamu-tamu saya hari ini bagaimana kita membuka tabir Sultan Kolehmunur S.A.W. Dari penjalanan atau dari aslinya Sultan XGB II ke Tengati. Dan akhirnya sekarang juga sudah kita dapat melihat perkembangan menyatukan kembali budayaan Kolehmunur yang sudah terguris dengan hadirnya dari kota-kota masyarakat yang perlu dan pentingnya kita mengetahui budayaan Kota Kolehmunur S.A.W. Saya Rizal Palepi dan seluruh teman-teman sabun-teman yang hari ini memberikan edukasi bagi kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di atas jurnalis selanjutnya. Terima kasih telah menonton!